Ternyata prakerja gelombang ke-51 ini merupakan kesempatan untuk kamu lolos kartu prakerja Dan kira-kira kapan sih pengumuman gelombang ke-51 Serta apakah skema dari prakerja gelombang ke-51 akan kembali lagi seperti sebelumnya Ataukah masih sama dengan skema normal Dan ini jawaban dari PMO kartu prakerja Jadi teman-teman semua yang masih ingin mendapatkan insentif kartu prakerja, cashback dan manfaat lainnya Teman-teman semua silahkan simak video aku yang satu ini Tapi sebelum video ini dilanjut Jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rejekinya Amin Nah kali ini aku singkat saja membahas terkait dengan program pemerintah Yaitu kartu prakerja Pada tahun 2023 ini Sejauh ini sudah sampai gelombang ke-51 Dan sampai saat ini sudah Penutupan Pendaftaran kartu prakerja Yaitu tanggal 25 April 2023 di jam 12 malam Yang ingin bergabung sudah tidak bisa lagi dan yang sudah bergabung tinggal menunggu kelolosan kartu prakerja aja Nah teman-teman semua seperti yang sudah aku informasikan ini merupakan kesempatan kamu untuk lolos kartu prakerja Sebab banyak banget calon-calon peserta prakerja yang kecewa dengan skema dari prakerja ini di tahun 2023 Sehingga sudah tidak berminat lagi untuk klik tombol gabung Dan berpeluang besar bagi kamu-kamu semua yang sudah mengklik tombol gabung Karena sedikit pesaing ya guys Untuk lolos dalam kartu prakerja ini Jadi teman-teman yang telah mengklik tombol gabung sebelumnya Ya guys semoga kalian bisa lolos di gelombang ke-51 ini Dan jangan lupa juga teman-teman boleh lakukan cara yang ada pada video aku di kolom deskripsi Nanti aku akan informasikan link youtube yang bisa teman-teman ikuti untuk kalian ya guys Berpeluang besar lolos kartu prakerja Selanjutnya teman-teman untuk kapan Pengumuman gelombang ke-51 ini teman-teman semua biasanya Dari saat penutupan hingga pengumuman diberi waktu 3-5 hari teman-teman besar ya guys Ditutup hari Selasa dan diumumkan di hari Jumat biasanya teman-teman Dan paling lambat ini di hari Senin pengumuman dari kartu prakerja gelombang ke-51 Dan untuk jamnya kira-kira kapan ya guys Biasanya paling cepat di jam 12 siang atau di jam 7 malam teman-teman Jadi kalian boleh cek nantinya secara berkala di hari Jumat Ya teman-teman ini estimasi paling cepat untuk pengumuman kartu prakerja gelombang ke-51 Semoga kalian lolos dalam kartu prakerja khususnya yang sudah klik tombol gabung Selanjutnya teman-teman ini merupakan jawaban dari PMO kartu prakerja Atau pihak kartu prakerja terkait dengan skema ya teman-teman semua pada kartu prakerja 2023 ini Di kartu prakerja ini kalau menurut saya dia berubah dinamis dengan alasan yang tepat Karena ketika mau mengubah itu memang dasarnya tepat Tadi disampaikan oleh Bu Deni kan Ketika awal kan ini program baru ya kita belum tahu nanti seperti apa Baru akan diimplementasikan COVID datang Ya kita nggak pernah tahu sebelumnya Sehingga kemudian diubah peraturannya Kemudian dalam seiring berjalan waktu COVIDnya sudah mulai meredah Kita ubah lagi regulasi Jadi persoalannya bukan sekedar mengubah atau mempertahankan sebuah regulasi ya Tetapi apakah dia berubah atau dipertahankan dengan alat yang tepat Nah ini yang perlu kita dorong disini Jadi jangan nanti setelah acara ini kemudian semua peraturan setiap satu bulan dirubah Oh jangan juga gitu kan Tapi ya itu harus dengan alasan yang tepat gitu ya Dasarnya apa? Dasarnya harusnya ya evaluasi dan sebagainya Makanya penting bagi kita ya terutama kami yang dari jajaran pemerintah itu bersikap terbuka Jadi ya kebijakan memang harus selalu dievaluasi Dan kadang-kadang perubahannya hanya diperlukan di level implementasi ya Aturannya nggak perlu dirubah gitu ya Tapi ketika memang aturannya harus dirubah ya diubah gitu loh Nah ada mekanisme yang harus diikuti dan Kartu Prakerja menunjukkan bahwa Mengikuti mekanisme perubahan regulasi tidak harus kemudian membuatnya jadi lama gitu ya Jadi step-stepnya diikuti tetapi cepat gitu Jadi kalau kita mau kita bisa buktinya di Kartu Prakerja Terima kasih